Intro Pemirsa, hari ini Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Python tengah mengadakan perlombaan karya tulis ilmiah yang diikuti oleh siswa-siswi SLTA sekebupaten Probolinggo Bagaimana keseruan acaranya? Simak liputan berikut ini Masa pandemi bukan berarti penghalang bagi kader-kader hebat Nahdlatul Ulama untuk tetap berkarya, beraksi, dan berkreasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, MWCNU Python mengadakan ajang lomba karya tulis dunia yang diikuti oleh siswa-siswi tingkat SLTA yang berada di Kabupaten Probolinggo Peserta berjumlah 29 orang yang terdiri dari beberapa SLTA di Kabupaten Probolinggo Brosur pendaftaran dan teknik pendaftaran dilakukan sejarah online Namun perlombaan dilaksanakan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Acara dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Masjid Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Python yang diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dilanjut dengan sambutan-sambutan dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Mas Duki SAG selaku Ketua MWC Python Kemudian disusul dengan prosesi lomba yang mana teknisinya setiap peserta maju sesuai nomor urut yang didapat ketika mendaftar Kemudian masing-masing peserta diberi waktu 10 menit untuk menulis karya tulis ilmiah sekaligus mempresentasikan hasilnya di depan Dewan Juri Perlombaan berlangsung dengan sangat tertib dengan antusias serta jiwa kompetitif sportif yang luar biasa dari para peserta Menurut pernyataan dari Dr. Shamsuri selaku perwakilan dari Ketua MWC Python Tujuan diadakannya lomba karya tulis ilmiah ini adalah sebagai langkah awal dari MWCNU untuk melakukan kaderisasi anak muda dalam memahami tentang karakter dan ajaran Nadatul Ulama diadakannya lomba karya tulis ilmiah itu merupakan langkah awal dari MWCNU untuk melakukan kaderisasi terhadap anak-anak muda RU terutama kaderisasi juga akan memahami tentang karakter dari ajaran Nadatul Ulama yang itu di konten tulisan teman-teman Alhamdulillah banyak juga berbicara dengan PRUH itu itu yang pertama kemudian yang kedua sebenarnya itu juga langkah penguatan tradisi keilmuan di MWCNU di mana di MWCNU itu tradisi menulis itu sudah menjadi trademark jadi sudah menjadi cap yang bisa lepas dari tradisi ada banyak bukti untuk itu misalnya pendidikan itu sendiri hadir itu Sheikh Biajir Muhammad Syumas Ali memeliki banyak karya tulis yang semuanya karya tulisnya itu bisa kita lewatkan sampai sekarang dan beberapa ulama ini yang lain sampai sekarang juga 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 untuk menjahwa yang menjahwa maupun menjahwa yang menjahwa maupun menjahwa yang menjahwa maupun menjahwa yang itu kemudian kalau menjahatkan namanya mempertahankan dan menyiapkan budaya penyelidik di closing statement beliau berpesan jangan pernah bosan untuk menulis karena menulis bukanlah sesuatu yang mudah dan terus berupaya karena apa yang mereka tulis merupakan wacana yang moderat tetap berproses layaknya seperti anak bayi tertapi, jatuh, bangkit, berjalan hingga pada akhirnya bisa berlari Ewa Azimatuzahro, Deni Iya Ulumuddin Kabar Unuja mengabarkan